Jajah Sunan Kalijaga pertama di Tanah Bagelen diketahui berada di Petilasan Sunan Geseng. Letaknya berada di Lereng Gunung Siringin, Dusun Gatep, Tisah Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kebupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tempat ini diakini sebagai tempat bertemunya Sunan Geseng atau Kecokrojoyo dengan Sunan Kalijaga. Di sana terdapat sebuah cungkup yang di dalamnya terdapat sebuah batu besar berwarna hitam. Oleh masyarakat sekitarnya disebut sebagai batu gosong. Konon ceritanya batu itu merupakan tempat duduk Sunan Geseng pada saat diuji oleh gurunya Sunan Kalijaga untuk menunggui tongkat sang guru. Karena ditinggal lama, maka di sekitar tempat duduk Sunan Geseng ditumbuhi oleh semak belukar. Maka untuk mencari keberadaan muridnya, Sunan Kalijaga membakar tempat tersebut hingga hangus. Sejak saat itu, Kecokrojoyo mendapat gelar sebagai Sunan Geseng. Menurut juru kunci Petilasan Sunan Geseng Budiono, dalam sejarah babat Bagelen, Kecokrojoyo adalah buyut dari Nyai Ageng Bagelen yang hidup di abad ke-15 Masehi. Setiap harinya, Kecokrojoyo bekerja sebagai penyadap atau dalam bahasa Jawa disebut tukang deres legen, yaitu menyadap nira dari pohon kelapa. Saat menyadap nira di atas pohon kelapa, Kecokrojoyo selalu mendendangkan lagu Mocopat Pucung. Kecokrojoyo selalu mendendangkan lagu Mocopat Pucung. Kecokrojoyo selalu mendendangkan lagu Mocopat Pucung. Secara kebetulan, sewaktu Kecokrojoyo sedang menyadap nira dan melantunkan tembang tersebut, Sunan Kalijaga lewat di bawahnya. Masih menurut Budiono, lantas Sunan Kalijaga bertanya terkait dengan lagu yang sedang dinyanyikan itu. Dijelaskan oleh Kecokrojoyo bahwa tembang mantra yang sering dialantunkan saat sedang menyadap nira itu bertujuan untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan keselamatan, kesehatan, dan rezeki berlimpah berupa nira yang banyak. Lantas, Sunan Kalijaga menawarkan diri untuk mengajari Kecokrojoyo sebuah lagu yang sangat bagus. Dengan harapan agar Allah SWT akan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan. Budiono meneruskan ceritanya, karena Kecokrojoyo memang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang memiliki kepribadian sangat mulia, baik Budi dan ramah, maka dia merasa sangat senang akan diajari sebuah lagu baru. Di luar dugaan, ternyata Kecokrojoyo sangat cerdas dan cepat sekali menyerap apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Lagu yang diajarkan tadi sebenarnya adalah sebuah zikir dengan menyebut nama Allah SWT. Setelah Sunan Kalijaga pergi dari tempat itu, Kecokrojoyo meneruskan menyadap nira sambil terus melantunkan lagu yang baru saja diajarkan tadi. Di sinilah, kata Budiono, keajaban itu terjadi. Allah SWT memperlihatkan keagungannya. Tak disangka-sangka, nira yang keluar dari bunga kelapa bertambah banyak, hingga memenuhi tempat untuk menampungnya. Tidak berhenti sampai di sini, Allah SWT kembali menampakkan keagungannya. Setelah nira dicetak menjadi gula jawa, pagi harinya saat dilihat semua berubah menjadi emas. Sejak itulah, Kecokrojoyo lantas mencari keberadaan Sunan Kalijaga dan menyatakan diri ingin menjadi muridnya. Setelah bertemu Sunan Kalijaga, lantas menguji kemantapan dan kesetiaan Kecokrojoyo terhadap dirinya. Sebelum resmi, diterima sebagai murid. Kecokrojoyo diperintahkan untuk menjaga dan memegangi tongkat Sunan Kalijaga. Usai itu, Sunan Kalijaga pergi meninggalkan Tanah Bagelian untuk siar agama Islam dan ikut menjalankan roda pemerintahan di Demak Bintara. Ini sebenarnya namanya tempat beliau Sunan Kalijaga waktu bertapa di sini. Tempat bertapa ya. Nah ini saya sampaikan mungkin dulu dari namanya sebelum Sunan Kalijaga, beliau adalah namanya Cokrojoyo. Cokrojoyo itu adalah putra Atipati dan beliau itu tidak mau bertempat tinggal di dalam kerajaan atau di dalam istana. Atipati mana itu Pak? Nah darah sini Pak, Pak Glenn. Beliau itu tinggalnya bersatu dengan masyarakat. Menyatu dengan masyarakat, beliau tidak mau hidup di dalam kerajaan. Nah di dalam masyarakat, beliau itu kesehariannya adalah tukang deres. Dan suatu ketika, beliau itu dengan bersamaannya ajaran Islam masuk ke Tanah Jawa, khususnya di Purwaja Bagaian Selatan ini. Beliau itu bertemu dengan Sunan Kalijaga. Akhirnya Sunan Kalijaga itu memberikan wajangan atau petuah dan memberikan doa dan dia diberikan istilahnya jalan yang benar. Nah disitu itu Sunan Kalijaga berkata, kamu kalau bekerja sangat sambil bernyanyi, tapi tolong dengan berdoa meminta kepada Allah. Nah hanya kata itulah yang disampaikan kepada Cokrojoyo oleh Sunan Kalijaga. Namun banyak wajangan-wajangan lain mempunyai yang akan diberikan kepada Cokrojoyo itu. Nah akhirnya Cokrojoyo itu juga mau apa yang diberintahkan oleh Cokrojoyo juga diterima dan diawarkan. Konon Sunan Kalijaga telah meninggalkan Kicokrojoyo selama 7 tahun. Ketika teringat akan hal itu, Sunan Kalijaga langsung menuju tempat di mana Kicokrojoyo ditinggalkan. Ternyata tempat yang dimaksud telah berubah menjadi sebuah hutan lebat, penuh semak belukar dan tumbuhan bambu apel. Untuk mencari letak di mana sang murid berada, maka dibakarlah hutan tadi oleh Sunan Kalijaga. Bersamaan dengan padamnya api tampaklah tubuh Kicokrojoyo yang tetap utuh duduk bersila di atas batu sambil memegangi tongkat milik runya. Sungguh ajaib, Kicokrojoyo masih hidup. Meski tubuhnya terpanggang oleh panasnya api, tubuh Kicokrojoyo konon hitam legam karena tubuhan di sekitarnya habis terbakar. Lantas dia dibangunkan dari tapa beratanya oleh Sunan Kalijaga dan diberi pakaian baru. Sejak saat itulah, Kicokrojoyo mendapat gelar baru sebagai Sunan Geseng, atau dalam bahasa Jawa artinya gosong. Untuk selanjutnya, Sunan Geseng menjadi murid kesayangan Sunan Kalijaga. Diceritakan dalam sejarah bahwa Sunan Geseng cepat sekali dalam menyerap ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Sehingga dalam waktu singkat, telah mumpuni dalam menguasai ajaran agama Islam dan ada sumber yang mengatakan bahwa ilmu yang dimiliki oleh Sunan Geseng sudah setingkat dengan ilmu seorang wali. Bahkan, Juru Kunci Budiono mengatakan, kalau tak jauh dari batu gosong tempat petilasan Sunan Geseng dibakar, ada sebuah batu raksasa yang disebut sebagai batu siroto. Disebut demikian karena permukaan batu sebelah atas sangat rata, seperti lantai rumah. Konon di atas batu itulah setiap beberapa bulan sekali dijadikan sebagai salah satu tempat perkumpulnya para wali untuk membahas siar agama Islam di Pulau Jawa ini dan tempat sholat berjamaah. Sunan Geseng juga dipercaya oleh Sunan Kalijaga untuk melakukan siar agama Islam di wilayah Tanah Bagelian dan sekitarnya. Wajar jika dapat kita jumpai beberapa petilasan Sunan Geseng di wilayah ini, seperti petilasan Sunan Geseng di Kebumen, Klaten, Jawa Tengah, dan di Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Sedangkan makamnya terletak di daerah Argotirto, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Hal tadi membuktikan bahwa siar agama Islam yang dilakukan oleh murid kesayangan Sunan Kalijaga itu sampai ke daerah-daerah tersebut. Sampai saat ini, petilasan Sunan Geseng di lereng gunung Siringin, Dusun Gatep, Nisabah Glen, Kecamatan Bagelang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah itu masih rame dikunjungi oleh para peziarah. Tahun berapa besoknya? Nyusewo, ini saya tidak mendahului dan saya tidak sok tahu, tapi saya pernah diberikan petunjuk bahwa peristiwa di sini ini tahun 1213. Nah itu masehi atau ini saya nggak tahu. Mungkin nanti mendahulai 1213. Sampai saat ini artinya secara penerusulan sejarah masih tetap ya? Nah sampai saat ini mungkin perjalanan beliau juga, istilahnya dalam arti mungkin beliau kan punya tujuan ya. Makanya kita sebagai masyarakat yang merasa ditinggali tempat ini, kita pun istilahnya meneruskan perjalanannya, sejarahnya beliau Sunan Geseng itu, yaitu untuk belajar dan belajar untuk melakukan syariat Islam, belajaran Islam itu. Jadi di sini kita juga sering tiap hari tamu itu di fasilitasi untuk kirim doa kepada beliau. Dan di sini ada kehidupan beliau itu yang bisa diberikan untuk suri tuladang atau panjang kepada masyarakat, bahwa beliau itu wongi sabar neri moeng pantung. Dalam arti kalau kita ambil kehidupannya, bahwa dia itu adalah orang keturunan raja. Tapi dia tidak mau membanggakan duniawinya. Makanya dia kehidupannya malah kebanyakan hidup tujuan akhirat. Nah di sinilah kehidupan beliau yang kita ambil ilmu-ilmunya dalam arti ilmu sejati. Untuk makam, di sini memang perjalanan tidak ada makam secara lain. Tidak ada makam. Dari Bagelen, Widarto, Bagelen Channel, melaporkan.